Besok segera diserahkan RKAP 2016, 2017, 2018. Apabila pihak PDM tidak menyerahkan besok, tentu sesuai dengan keundangan undang-undang, kami akan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Karena jelas ini, ya, dari pihak PDM ini sudah berbohong sama kita. Saya khawatir kalau seandainya di kemudian hari ada misalnya LSM menyerang saya. Kenapa Anda menyerahkan RKAP yang lengkap itu? Apabila Anda keberatan, Anda tutup secara hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepat waktu, tepat sasaran, ya, dan dapat berjalan dengan semestinya dan baik. Ya, saya ingin bacakan sebentar. Agar rapat pansus dapat berjalan dengan cepat, tepat waktu, proporsional, baik, serta mendapatkan fakta dengan tepat dan sebenar-benarnya. Satu, ketua pansus akan mengatur dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota pansus untuk mengajukan pertanyaan kepada semua undangan dengan mempertimbangkan waktu yang ada dan tersisa. Dua, apabila yang diajukan anggota pansus kepada undangan, sifatnya bukan pertanyaan, maka ketua pansus berhak untuk menghentikan serta meluruskan. Tiga, anggota pansus tidak diperbolehkan menanyakan hal yang telah ditanyakan anggota pansus lainnya kepada undangan selama materinya sama. Empat, undangan hanya diperkenankan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan anggota pansus dengan cepat, lugas, singkat, dan benar. Lima, contoh jawaban singkat, ya, koma tidak, koma boleh, koma tidak boleh. Tiga, apabila diperlukan penjelasan dari pertanyaan anggota pansus, undangan diberikan kesempatan untuk mengutarakan penjelasan atas pertanyaan tersebut secara singkat, jelas, dan sebenar-benarnya. Audion tidak diperkenankan memberikan pernyataan dan hanya diperkenankan untuk memberi jawaban pertanyaan yang diminta oleh anggota pansus. Tujuh, ketua pansus berhak untuk menghentikan garis miring menyanggah undangan yang memberikan keterangan bukan jawaban dari pertanyaan anggota pansus. Jadi, tatip ini mohon kita taati pada malam hari ini. Betul, tatip seperti yang disampaikan ketua, benar, tetapi mempertimbangkan permasalahan atau bahan-bahan yang mau kita evaluasi di Perumda Batiwakal ini cukup penting. Dan evaluasi ini secara general, hampir menyeluruh, sehingga mohon diberikan ruang waktu agak cukup kepada Direktur maupun jajaran staffnya untuk bisa menjelaskan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dan jajaran pada rapat kita pada malam hari ini adalah informasi yang penting buat kita di lembaga DPRD, khususnya pansus maupun warga masyarakat Kabupaten Merau pada umumnya. Berbicara tentang bahan rapat kita hari ini, malam hari ini, pertama adalah surat masuk, surat keluar kepada Bupati, BPKP, kemudian kepada Perumda sendiri, yang kita minta semuanya dikasih terkecuali RKAP utuh. Dan sampai dengan detik ini mungkin RKAP utuh belum dikasih ya? Belum dikasih ya? Belum dikasih pihak PDM ya Pak Darwin? Belum ya? Belum ada ya? Namun hal ini mungkin nanti yang perlu saya tegaskan kepada pihak PDAM RKAP utuh di 2016, 17, 18, 19, 20 itu yang kami minta dan pihak PDAM belum memberikannya namun kami memiliki RKAP utuh 2019, 2020. Jadi mohon besok segera diserahkan RKAP 2016, 2017, 2018. Apabila pihak PDAM tidak menyerahkan besok, tentu sesuai dengan keundangan undang-undang, kami akan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Sudah jelas, sesuai dengan amanat undang-undang. Tadi ada kita dapat dari Sekuan RKAP utuh 2019-2020. Apa sih sebenarnya dasarnya Bapak tidak ngasih? Apa sebenarnya Bapak tidak ngasih? Sehingga mencantumkan di surat Bapak bahwa ada namanya persaingan bisnis. Sebenarnya ini kan pesan tunggal, Pak. Kita menilai dalam proses permintaan data ini ada semacam ketidakpatuhan. Sehingga perlu juga kita minta penjelasan. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang disampaikan oleh Ketua, kita minta dulu beberapa penjelasan maupun informasi dari Pak Direktur terkait hal terakhir yang permintaan data oleh Pansus kepada Direktur. Karena hal itu yang menjadi menurut penjelasan kami salah satu sumber menjadi dinamikanya begitu kencang, apalagi sampai masuk ke ruang publik, sehingga objektif kita, target kita untuk bisa memperoleh hal-hal yang kita harapkan itu menjadi agak sedikit ini, membias. Karena ada dinamika itu. Menurut saya hal ini tidak perlu, karena berbicara tentang undang-undang sudah sesuai dengan amanah. tinggal dilaksanakan pihak Pak Dirut dan PDAAM. Kalau tidak melaksanakannya, ya berhadapan dengan undang-undang, bukan kita. Mengenai hal itu sudah jelas, dan kita sudah himbau beberapa kali. Kalau berbicara tentang hal itu, saya ada kronologinya. Pertama kita bersurat ke PDAAM, namun PDAAM ngomong berasal harus wajib izin dengan Bupati. Dan kita hargain itu. Kita bersurat kepada Ibu Bupati. Ibu Bupati juga menyarankan bahwa silahkan PDAAM kasih sesuai dengan aturan. Namun kembali lagi pihak PDAAM mengatakan mangkir. Artinya mengatakan bahwa berdasarkan mangkir itu dalam pengertian, yang lain dikasih tapi tetap ada yang tidak dikasih. Adalah RKP utuh. Yang dikasih cuma selembar saja, beberapa lembar. Dan ini berdasarkan surat dari Pak Dirut. Ini permintaan kita pada saat itu. Habis itu Pak Dirut ngomong izin Bupati. Oke. Kita bersurat lagi kepada Ibu Bupati. Ya, kepada Bupati. Ini surat kita kepada Bupati. Dijawab lagi kepada Pak Dirut. Ya, dijawab lagi. Ya, dikasih. Ya, tapi yang dikasih cuma yang lain tidak termasuk RKP utuh 2016 sampai 2020. Alasannya surat yang ketiga ini. Bahwa Pak Dirut sudah berkoordinasi dengan BPKP. Nah, akhirnya apa? Kita bersurat lagi. Kita bersurat lagi ke BPKP. Ya, kita bersurat lagi ke BPKP. Dan BPKP BPKP ini saya bacakan ya. Bersurat. Jadi, kita bersurat itu apakah benar pihak Dirut PDA M.T. Wakal Kabraw pernah berkoordinasi dengan pihak BPKP terkait dengan isi RKP yang akan diserahkan kepada Pansus Perumda Umum Batu Wakal. Dua, jika memang benar mohon pihak BPKP melampirkan surat konsultasi PDA M.T. Wakal Kabraw kepada BPKP dan surat jawaban BPKP kepada PDA M.T. Wakal Kabraw atas konsultasi tersebut. Tiga, ini isi surat kita ya. Tiga, apabila poin satu dan dua benar apa tufoksi dari BPKP sehingga dapat memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirut PDA M.T. Wakal Kabraw untuk menyerahkan RKP tahun 2016, 17, 18, 19, 20 tidak secara utuh seperti setembusan surat yang diberikan kepada DPRD Kabraw. Empat, kami meminta penjelasan secara lengkap, detail mengenai fungsi tufoksi kerja BPKP dan dijawab oleh surat BPKP ya. 27 Juli ya, nomor sekian lampiran satu berkas hal jawaban atas surat klarifikasi yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Braw ditanyang redet sehubungan dengan surat Ketua DPR Kabupaten Braw nomor sekian tanggal 23 Juli 2021 perihal klarifikasi dengan ini kami sampaikan sebagai berikut Satu Direktur Prumda Batiwakal Kabupaten Braw tidak pernah berkoordinasi secara formal dalam bentuk tulisan dengan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melainkan hanya dalam bentuk koordinasi secara lisan terkait permintaan data kami dapat menyarankan kepada Direktur Prumda Batiwakal Kabupaten Braw dapat menyerahkan permintaan data jadi tidak ada tapi-nya ini ya menyerahkan wajib menyerahkan permintaan data RKP itu wajib nah ini ya yang tidak benar sudah kelihatan ini ada surat resminya dua pipoksi BPKP dapat dibaca dalam kepres nomor 31 tahun 1983 perpres nomor 192 tahun 2014 tentang badan pengawas keuangan dan pembangunan demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih jadi sudah jelas dan tidak perlu ya karena jelas ini ya dari pihak PDM ini sudah berbohong sama kita bukan saya yang katakan tapi surat BPKP ini loh memang betul kami diminta untuk menyerahkan RKP tapi terus terang Pak saya juga merasa bahwa saya khawatir kalau seandainya di kemudian hari ada misalnya LSM menyerang saya kenapa Anda menyerahkan RKP yang lengkap itu padahal disana ada informasi yang berpotensi untuk mengganggu persaingan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat dan itu kalau kita lihat saya baca dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MD3 itu bahwa kalau saya tidak ada alasan yang apapun artinya ngotot saja tanpa ada alasan maka itu akan dibawakan tadi aparat kepolisian itu kalau tidak ada alasan yang saya sampaikan disini adalah ada Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik jadi kalau saya melihatnya kalau seandainya itu dikeluarkan ada surat dari komisi informasi bahwa Saudara Seppo Rahman ini bukan termasuk dalam pasal 6 yang dikecualikan maka saya insya Allah dengan sukarela akan memberikan itu di dalam disposisi bupati kepada kami ada dua poin yang beliau sampaikan dalam disposisi itu kepada Pak Sekda dan kepada kami yang pertama konsultasi ke BPKP yang kedua konsultasi ke komisi informasi jadi kalau komisi informasi mengeluarkan surat Saudara Seppo Rahman Direktur PDAM silahkan memberikan saya potong aja langsung ya di surat Anda tidak ada memberikan penjelasan begitu kepada kami ya berbicara tentang hal itu itu bukan ranahnya Pak Dirut atau PDAM kalau memang mau diuji tugasnya PDAM sesuai dengan amanah Undang-Undang silahkan kasih apa yang kami minta kalau Anda merasa kami melanggar UU itu Anda uji tuntut kami secara hukum ya karena bukan ranahnya Anda juga yang ngomong itu hukum yang ngomong bukan kami bukan Anda dan kami kerja dilindungi berdasarkan Undang-Undang itu jelas apabila Anda keberatan Anda tuntut secara hukum kita berbicara legal formalnya saja ya jadi hal ini tidak perlu kita perdebatkan dan kita kerja pada malam ini berdasarkan data yang masuk nah kalau kita berbicara tentang tadi Pak Dirut ngomong ya mungkin ini juga sejalan mungkin yang ingin dikomunikasikan Pak Valen biarkan dulu lah Pak Dirut ini menerangkan kenapa RKP itu tidak utuh nah justru saya mau bertanya kalau memang RKP itu sudah dikasih diambil kejaksaan kenapa Bapak bisa memfotokopikan yang sisa berapa cuil itu kepada kami dengan lengkap itu pertanyaan pertama kami kedua berbicara tentang proses di kejaksaan itu Pak itu semuanya ada prosedurnya ada proses sidik dan lidik ya Bapak di proses mana kalau berbicara proses lidik saja semuanya tidak serta tidak segampang apa yang Bapak ngomongkan siapa yang melaporkan mana tanda terima Bapak memberikan kejaksaan itu tidak 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 ini ya semuanya ada prosedurnya kalau masuk ke proses sidik Bapak harus menyerahkan yang asli dan semuanya ada tanda terimanya tidak serta-merta Bapak langsung ngomong kepada kami proses kejaksaan proses kejaksaan proses kejaksaan itu semuanya ada prosedurnya baik sidik dan lidik ya kalau lidik kita hanya menyerahkan fotokopi dan itu pun semuanya ada tanda terimanya tidak sembarangan ada SOP-nya jadi kita hargain kalau kejaksaan memang ada memproses ya kita hargain tapi kita tetap jalan juga tidak ada urusannya dua hal yang berbeda namun kita perlu perlu juga penjelasan direktur ini ya Pak Dirut ini ini prosesnya kenapa Bapak bisa dikatakan sudah di perisa kejaksaan Bapak yang ngomong kan bukan kami gitu loh kan nah tadi saya sudah terangkan proses lidik dan sidik semuanya ada aturannya di proses kejaksaan Pak Bapak di posisi mana nah itu dan atas laporan siapa ini kan Bapak kan harus tahu juga untuk proses kejaksaan kami dipanggil saya tidak tahu atas laporan siapa yang jelas kami dipanggil diminta untuk menjelaskan dan itu masih dalam proses lidik penyelidikan makasih ya berarti kan menjelaskan kan sudah jelas berarti RKAP tidak diminta sama kejaksaan itu sudah jelas ini sudah kita perjelas lagi ya selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menonton